Pedang Wujisan Jilid 6 Metu Chew Kat Hang berkilat-kilat Baiklah, berkata jago ini Kau sebagai murid Chiok Tok Jak tentu mempunyai keberanian untuk berkunjung ke lembah Cui Goat Kok Aku menunggu kedatanganmu Tubuh Chew Kat Hang melesat, meninggalkan tempat itu Sutu Yan menghampiri Sian Saudara Sie, katanya, untung kau datang Kalau tidak, niscaya aku menderita siksaan-siksaannya Dia mengaturkan rasa terima kasihnya Sian sangat menyayangi pedangnya dikala bertempur Cukar Hang Pedang itu telah dipatahkan maka ia harus mencari pedang lain Hal itu sangat melesukan hatinya Sutu Yan dan Sian meninggalkan gua yang telah digunakan oleh Cukar Hang Dikala Sutu Yan akan mengajukan pertanyaan kepada Sian Kemana kah perginya Cien Boe Di depan mereka telah terbentang secarik sapu putih Kain putih itu bertulisan demikian bunyinya Kawan wanitamu telah kubawa ke lembah Cui Goat Kok Berani kau datang untuk mengambil pulang dirinya? Tertanda tangan, Cukar Hang Sutu Yan mengerutkan keningnya Bukanlah suatu tugas yang mudah Mengingat kehebatan lembah Cui Goat Kok Yang disertai barisan yang bernama Cian Tokto Atin Dimana tersebar racun-racun terkenal jahatnya Siapa lengah, dia akan terkenal racun-racun itu Sian turut berduka atas kejadian itu Tugas untuk menyerahkan pedang Ien Leong tentu kalah penting Bila dibandingkan menolong jiwa Cian Boe Yang menjadi pengecualian adalah perbedaan tempat Mengingat dia sudah berada di daerah gunung Busan Sutu Yan mengambil keputusan untuk menemukan Leong Menyerahkan pedang Ien Leong Setelah itu dia akan menuju lembah Cui Goat Kok Menolong Cian Boe Perjalanan dilanjutkan Menuju ke arah ke lembah Wien Pada saat itu Hari pun sudah menjadi malam Gelap mengusir metu hari yang menerjunkan diri di bagian barat Rembulan timbul remang-remang di antara gumpalan awan-awan Seolah-olah berusaha menyatukan diri di atas permukaan awan-awan itu Sutu Yan dan Cian meneruskan perjalanan mereka Bagaikan dua ekor kera cekatan mereka mendekati sebuah tebing Akhirnya tiba di tempat bekas persemayaman Ies Yauhu Tempat yang bernama Lembah Wien itu Di kala Ies Yauhu masih ada Tokoh-tokoh silat dari golongan sesat maupun dari golongan benar Ada yang menaruh perhatian besar Tidak seorang pun yang berani sembarangan mendatangi tempat ini Dan bila ingin masuk ke dalamnya harus dengan jalan mundur Sutu Yan dan Cian tidak berani melupakan peraturan itu Mereka mengendurkan langkah kakinya Tiba di mulut Lembah Wien Seorang tua telah menghadang kedua pemuda kita Sutu Yan dan Cian menunduk hormat Loh Tiang berkata Sutu Yan Dapatkah memberi sedikit petunjuk Bagaimana harus dapat menemui Nona Lehoneng Orang tua itu menatap kedua tamunya Dengan singkat memberikan jawaban Menyesal sekali Nona kami sedang tidak menerima tamu Sutu Yan tidak cepat putus harapan Dia berkata lagi Kami datang dari tempat jauh Dapatkah memberi tahu kepadanya Bahwa Sutu Yan cucu Sutu Pekeng Hendak melunasi janji yang dicetuskan pada 40 tahun berselang Orang tua itu terkejut Kawanak dari keluarga Sutu Tai Hiap Dia ragu-ragu Bukan saja orang tua itu yang kaget Si Yan turut terkejut Ternyata kawan yang didampingi olehnya selama beberapa hari itu adalah anak dari keluarga Sutu Pekeng Seorang tokoh ahli pedang yang pernah menguas air rimba persilatan pada 40 tahun yang lalu Orang tua itu memandang tamunya untuk sekian lama Kemudian dia berkata Tidak kusangka Hari ini dapat menjumpai keluarga dari turunan Sutu Tai Hiap Silahkan masuk Nona Ie Hon Eng berada di atas tebing Chiat Sengke Sutu Yan menganggukan kepala Langkahnya diayun lagi Menuju ke dalam lembah Si Yan tidak leluasa untuk mengikuti jejak kawan itu Ia berkata Saudara Sutu, aku menunggu di tempat ini Sutu Yan memandang kawan itu Dia berpikir sebentar dan akhirnya menyetujui putusan kawan itu Baiklah, setelah menyerahkan pedang Ien Leong Segera aku keluar lagi Dan Sutu Yan meneruskan perjalanan seorang diri Untuk tiba di atas tebing Chiat Sengke tidak terlalu sulit Memasuki daerah lembah Wiin Terdapat papan-papan petunjuk jalan yang menyebut nama-nama tempat di sekitar tempat itu Sutu Yan mengambil jalan yang menuju ke arah tebing Chiat Sengke Bila ada persimpangan jalan, selalu terpasang papan yang bertulisan Chiat Sengke Seorang gadis berbaju hitam sedang membelakangi jalan naik ke arah tempat ini Dia memandang belasan pohon syong yang menjulang tinggi Di bawah pohon-pohon itu terdapat beberapa meja dan bangku yang terbuat daripada batu Tersorot sinar rembulan, pemandangan di atas tebing agak menjernihkan pikiran Dikala Sutu Yan tiba di atas tebing itu, Seng gadis membalikan badannya, mereka saling pandang Sutu Yan maklum bahwa dirinya berhadapan dengan Ie Hon Eng, cepat-cepat ia memberi hormat Sutu Yan menyampaikan salam kepada Nona, dia berkata Gadis berbaju hitam adalah Ie Hon Eng, dia menatap pemuda di hadapannya Saudara bernama Sutu Yan Bermaksud apakah datang ke tempat ini? Sutu Yan datang untuk menempati janji pada 40 tahun yang lalu Menyerahkan pedang Ien Leong kepada Nona Berkata Sutu Yan, dia melepaskan pedang Ien Leong dan diserahkan kepada gadis yang berhak menerimanya Ie Hon Eng tidak segera menyambut pedang itu, dia menatap pemuda di hadapannya Dengan sinar matanya yang tajam, di bawah sinar rembulan semakin menonjolkan kecantikannya Wajahnya bercahaya, membuat Sutu Yan sangat kesima Betul-betul membuktikan bahwa Sutu Yan tidak mempunyai maksud jahat Dia berkata, bagaimana kau dapat membuktikan bahwa pedang Ien Leong betul-betul menjadi hak milikmu Sutu Yan tertawa, tubuhnya mundur dua tapak Dengan tangan kiri, dia memegang sarung pedang Tangan kanannya yang merekam gagang menarik keluar pedang pusaka Cepat sekali dia memainkan dua gerakan tipu pedang Itulah jurus yang terdapat dari tipu Hau Tong Pahat Kiam Atau berarti menyapu delapan penjuru Tipu lihai dari ilmu pedang kakeknya Sutu Yan terkenal sebagai Raja Pedang Dan jurus itu dapat membuktikan bahwa pedang bukan didapat dari lain orang Dia telah mewarisi pedang Juga mewarisi ilmu pedang Dia telah membuktikan bahwa dirinya ada turunan keluarga Sutu Memperhatikan permainan pedang si pemuda Ie Hon Eng mengasah otak Akhirnya dia menganggukan kepala Sutu Yan sudah menyarungkan pedang Ien Leong Diserahkan kepada si gadis Lei Hon Eng menerima pedang itu Dengan suaranya yang sangat merdu Dia berkata, terima kasih Sutu Yan telah selesai menunaikan tugasnya Dia sedang berhadapan dengan seorang gadis yang terlalu cantik Siapakah yang tidak kenal kepada bidadari-dari lembah Wien Kecantikan dan keluasan lehon Eng telah menimbulkan rasa cemburu semua orang Termasuk Jie Ceng Peng dan Chin Bue Terlalu lama di tempat itu berarti mempunyai kesempatan yang lebih banyak Untuk memelihara benih kasih sayang Besar kemungkinan berakhir dengan suatu kisah cinta Segera Sutu Yan meminta diri Pedang Ien Leong telah kuserahkan Mengingat banyak orang yang menghendaki pedang tersebut Ku anjurkan nona berhati-hati menjaganya Berkata Sutu Yan Sampai di sini pertemuan kita Aku hendak kembali Kata-kata Sutu Yan yang berada di luar dugaan lehon Eng Dia mengajukan pertanyaan Mengapa kau terburu-buru? Sinar mat lehon Eng memancakan cahaya bening Sutu Yan tidak berani menantang sinar cahaya matu itu Dengan menundukan kepala Si pemuda memberikan jawaban Ada seorang kawan telah diculik oleh orang-orang lembah Cui Goat Kok Aku harus segera memberikan pertolongan kepadanya Sutu Yan tidak menyebut nama Chin Bue Lehon Eng berkata Ada sesuatu yang hendak ku berikan sebagai tanda mata Bersediakah kau turut untuk mengambilnya? Sutu Yan berkerut kening sebentar Dan tidak menolak tawaran seorang gadis cantik yang seperti lehon Eng Dia menganggukan kepalanya Seng guru pun pernah meninggalkan pesan Dia diwajibkan menerima sesuatu yang akan diserahkan oleh gadis itu Mendapat kesedihan si pemuda yang tidak keberatan untuk menerima hadiahnya Ie Hon Eng meninggalkan tebing chiat sengke Sutu Yan mengikuti di belakang gadis itu Di sepanjang jalan, mereka tidak mengadakan percakapan lagi Di bawah sinar bulan Purnama Pemandangan lembah Wien ada sangat indah Pohon-pohon syong yang tinggi berbaris di kedua sisi Cukup menarik dan menawan hati Langkah lehon Eng yang lemah gemulai menuruni tangga-tangga batu Tubuhnya begitu langsing, cukup padat dan berisi Menambah keserasian pemandangan malam itu Pikiran Sutu Yan jauh terbang ke masa-masa yang akan mendatang Dia senang kepada keindahan di tempat itu Timbul suatu niatannya untuk mencari suatu tempat melewatkan hari tua Seperti keadaan Ie Hon Eng Bila dia mendapatkan suatu tempat yang bagus Suatu tempat yang aman Alangkah senangnya hidup tanpa gangguan orang? Hidup tentram di suatu daerah pegunungan yang indah? Apalagi didampingi oleh seorang gadis yang lemah gemulai seperti Sutu Yan menutup lamunannya itu Dia tidak berani berpikir lebih jauh Mereka telah tiba di rumah kayu Lehon Eng menyilahkan si pemuda memasuki rumah itu Sutu Yan menduga rumah itu tempat kediaman si gadis Ternyata dugaannya salah Perebot di dalam rumah sangat sederhana Hanya sebuah tempat tidur dan sebuah kursi meja kayu Ie Hon Eng meletakkan pedang Yen Leong di atas meja Kemudian menuju ke tempat pembaringan Dari balik kain penutup tempat tidur itu Dia mengeluarkan sebilah pedang Bentuk dan ukurannya sama dengan pedang Yen Leong Pedang ini diserahkan pada Sutu Yan dan berkata Ayahku memberi pesan untuk menyerahkan pedang ini kepada Sutu Kong Chu Terimalah sebagai hadiah Sutu Yan tertegun sebentar Walaupun demikian dia menerima juga hadiah pemberian itu Terima kasih dan si pemuda memeriksa pedang yang dihadiahkan kepada dirinya Kecuali bentuk dan ukuran pedang yang sangat mirip dengan pedang Yen Leong Ukiran kata digagang pedang dengan huruf-huruf yang indah juga diciptakan oleh satu tangan Ukiran tersebut berbunyi Lehong Ie Hon Eng menghadiahkan pedang Lehong kepada pemuda itu Sutu Yan sudah selesai memeriksa pedang yang dihadiahkan kepada dirinya Itulah pedang kembar untuk pedang Yen Leong Pasangan pedang Yen Leong dan Lehong tercipta sebagai pedang kembar Tentunya ada sesuatu rahasia yang tersembunyi di balik kembaran sepasang pedang ini Apakah rahasia dari pedang tersebut? Sutu Yan menyoremkan pedang Lehong di pinggangnya Dia sedang berpikir dengan maksud dan tujuan Apa sang guru memberi tugas kepada dirinya untuk menyerahkan pedang Yen Leong kepada Ie Hon Eng? Tugas telah selesai dan hadiah si gadis juga telah diterima Sekali lagi Sutu Yan mengucapkan selamat berpisah Aku meminta diri Ie Hon Eng menganggukan kepala Tentunya kau masih menguatirkan keselamatan kawanmu yang tertahan di dalam lembah Cui Goit Kok Bukan dia berkata Sutu Yan memberi keterangan Dia terseret ke dalam pertikaian ini karena urusanku Sudah menjadi suatu kewajiban untuk menolong kawan dari kesusahan Apalagi mengingat kawan tersebut Menderita karena urusan kita Patutlah rasanya untuk mendapat perhatian khusus Berhati-hatilah kepada racun jahat lembah Cui Goat Kok Leong Eng berpesan Bila ada waktu luang Boleh sering-sering datang lagi kesini Sutu Yan memberikan janjinya dan lalu berpisah Tidak menceritakan Leong Eng di dalam lembah Wien Marilah kita menceritakan perjalanan Sutu Yan Pemuda itu telah berada di mulut lembah Wien Dimana masih menunggu orang tua penjaga lembah dan Siaan Mereka menyambut munculnya Sutu Yan Sutu Kong Chu tidak hendak bermalam di tempat ini Terima kasih, aku hendak mengurus perkara lain Sutu Yan mengerutkan alisnya Mana mungkin bermalam di tempat bersemayamnya seorang gadis Bila Sutu Kong Chu kembali lagi orang tua itu bertanya lagi Sutu Yan tertegun Ucapan Leong Eng yang memperbolahkan dirinya Datang ke lembah Wien dianggap sebagai ucapan biasa Dan kini orang tua ini pun mengucapkan kata-kata yang sama Entah apa yang diharapkan oleh mereka Bila ada waktu, aku akan datang lagi Berkata Sutu Yan Kami harapkan Kong Chu cepat kembali Berkata orang tua itu Sutu Yan mengajak Siaan meninggalkan lembah Wien Di tengah jalan Siaan menarik tangan pemuda itu dan berkata padanya Tidak kusangka bahwa kau adalah ahli waris seorang Raja Pedang Pantas berkepandaian sangat tinggi Kalian keluarga Sutu Yan dan keluarga Lea adalah turunan pendekar besar Mengapa tidak pernah bercerita? Sutu Yan tidak menjawab pujian kawan tersebut Hei, Siaan berkata lagi Bagaimana kecantikan Lehon Eng siapakah yang lebih cantik Bila dibandingkan dengan Cien Bui atau Jie Ceng Peng? Sutu Yan berkata Belum pernah aku melihat ada gadis secantik Lehon Eng Ha, 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 Siaan tertawa Jangan-jangan kau terpikat oleh kecantikan Yahi Bagaimana dengan Cien Dwee? Kau harus maklum kepada sifat tabiat kawan wanitamu itu Dia besar cemburu Bila tidak baik-baik mengenal dirinya Besar kemungkinan timbul perang piring mangkuk Jangan kau pikir yang bukan-bukan Kau kira aku Sutu Yan orang apa? Mereka telah meninggalkan lembah Hui In Mengarungi puncak-puncak di pegunungan Busan Tiba-tiba terlihat pedang yang tergembol di pinggang Sutu Yan Dengan heran Siaan mengajukan pertanyaan Eh, kau bilang menyerahkan pedangin Leong Sutu Yan tertawa Dia memberi keterangan Jangan salah paham Yang ini bukan pedangin Leong Mereka sedang melalui suatu jalan yang menanjak Sebelum Sutu Yan memberi keterangan yang lebih jelas Tiba-tiba 8 bilah kampak tipis telah berterbangan Mengancam Sutu Yan dan Siaan Kampak-kampak itu adalah ciri-ciri dari 12 anak buah Rau Yang Lei yang paling diagulkan Adanya senjata kampak-kampak tipis itu adalah hasil buah tangan dari para setan kampak Dengan tangan bergantian Sutu Yan berhasil menyampaikan 6 kampak-kampak tipis Dan Siaan menjatuhkan 2 dari sisanya Serangan-serangan kampak terbang digagalkan Di depan Sutu Yan telah muncul beberapa orang Di kanan Kong San Giok dan di kiri Rau Yang Lei Di belakang mereka berbaris Beberapa orang anak buahnya Untuk menghadapi Sutu Yan Kedua ahli pedang itu menggabungkan diri Kehadiran mereka sudah berada di dalam perhitungan Sutu Yan dan Siaan Mereka telah siap-siap untuk menghadapi musuh Tentu saja tidak begitu kaget Pendekar pedang utara Au Yang Lei mengeluarkan suaranya yang tidak sedap Ha, ha, semua ahli pedang telah berkumpul menjadi satu Kong San Giok mempunyai perangai yang lebih tajam dari Au Yang Lei, dia berhadapan dengan Sutu Yan Bagaimana saudara Sutu, kau sudah berhasil menjumpai Lehon Eng Demikian ia mengajukan pertanyaan Matanya masih berkilat-kilat memandang pedang Lei Hong yang tergantung di pinggang Sutu Yan Bentuk dan ukuran pedang sepasang pedang kembar In Leong dan Lei Hong tidak mempunyai perbedaan Kong San Giok menyangka bahwa itu adalah pedang In Leong Maka dia telah mengajukan pertanyaan seperti tersebut Sutu Yan meninggalkan kerlingan matanya Dia berkata, pentingkah kejadian itu bagimu Ada hubungan apa dengan saudara Kong San? Penting sekali, berkata Kong San Giok sebagai bengcu untuk daerah Kang Lem Aku wajib mengetahui semua kejadian yang terjadi di daerah kekuasaanku, bukan? Suatu hal yang mungkin menjengkelkan kalian, berkata Sutu Yan Pedang In Leong telah kuserahkan kepada yang berkepentingan Pedang itu tunjuk Kong San Giok pada pedang Sutu Yan Ini yang ona Ie Hon Eng hadiahkan kepadaku Hi, betul-betul telah kuserahkan pedang In Leong kepada Ie Hon Eng Au yang le turut berteriak Tidak salah Bagus, berkata Kong San Giok Ie Siow Hu pernah berjanji, tidak akan mengajarkan pada siapapun ilmu pedang maya nada Juga tidak menurunkan ilmu pedang tersebut kepada semua anak turunannya Tentunya, ilmu pedang tersebut telah jatuh ke dalam tanganmu, bukan? Aku tidak tahu menahu dengan ilmu pedang maya nada, berkata Sutu Yan Jangan memutar balikan takta, berkata Kong San Giok Apa tugasmu menjelajahi lembah hui in, bila bukan untuk mendapatkan ilmu pedang maya nada? Aku mendapat tugas dari guruku untuk menyerahkan pedang In Leong kepada nona lehon Eng di dalam lembah hui in Kecuali itu, tidak ada pesan lain Belum pernah guruku menyebut nama ilmu pedang maya nada, jangan kau memaksakan orang Ha, ha, kau takut kami mengeroyukmu Sutu Yan mendelikan mata Siapa yang takut kepada kalian? Dia membentak Kong San Giok berkata lagi Takut kehilangan ilmu pedang itu Berani kau menyangkal Sutu Yan menepuk dada, dia berkata Aku Sutu Yan bersedia menerima tantangan setiap orang yang hendak mencari gara-gara Termasuk juga kalian berdua, jangan membuat cerita burung Siapa yang lebih dahulu hendak memberi pelajaran kepadaku? Kong San Giok tertawa berkakakan, Sutu Yan, dia menudingkan tangan Lupakah akan kejadian di sungai Tiangkeng masih berani menantang? Sutu Yan tidak menjadi marah, dengan tenang dia berkata Kejadian itu telah berlangsung lebih dari satu bulan, mungkinkah tidak ada perubahan? Kong San Giok sangat marah Bagus, dia menggeram, tentunya kau telah mendapat kemajuan, hendak mengulangi tantangan Mengapa tidak boleh? Bagus, hari ini kau boleh mengulang ketajaman pedangku Kau, Sutu Yan, tidak akan keluar dari daerah Busan Pendekar pedang bayangan Si Yan mendenguskan suaranya yang sangat memandang rendah Dengan suara dingin dia berkata Kau mempunyai kepandaian itu? Ha, ha, kau kira Kong San Giok tidak dapat membunuhnya Si pedang selatan sudah sesumbar Sutu Yan masih berada dalam situasi tenang, tidak marah atas cemohan itu Si Yan telah menyaksikan ilmu kepandaian Sengkawan Bila Kong San Giok berani mengulangi pertandingan Jago pedang itu akan menderita kerugian di bawah tangan Sutu Yan Penyakit yang dicari sendiri Seolah-olah lari yang mengikuti penggebuk Mana mungkin Kong San Giok dapat menandingi Sutu Yan yang gagah perkasa? Boleh dicoba dahulu Bukan kemarahan Kong Sun Giok tidak tertahan Sereet, dia mengeluarkan pedangnya Pendekar pedang selatan Kong San Giok jarang menemukan tandingan Apalagi tandingan yang dapat mengalahkan dirinya Kong San Giok berkata Sutu Yan cabut keluar pedangmu Sutu Yan mengeluarkan suara dari hidung Kong San Giok, jangan terkebur Kau kira harus mempergunakan pedang Baru dapat mengalahkan dirimu Bagus, berkata Kong San Giok Terimalah seranganku Kata tadi disertai dengan serangannya, dia menusuk ke arah pundak kanan Sutu Yan Sangat cepat dan tajam Sutu Yan harus segera tiba di lembah Cui Goat Kok Tidak mau terlalu lama melibatkan diri di dalam pertempuran itu Tangannya terangkat naik Dengan kelima jarinya, dia mementil pergi datangnya ujung pedang lawan Melihat keberanian musuh itu, Kong San Giok semakin marah Pedang dimainkan demikian rupa sehingga sekaligus mengancam semua jari-jari yang hendak menyentil pedang itu Sutu Yan menarik diri, tentu saja, dia mundur tanpa membelakangi musuhnya Kong San Giok menyusul arinya musuh itu, pedang masih digerakan Dengan tipu Cheng Hang Kua Chai atau Biang lalat hijau melintang di langit Membuntuti setiap gerakan Sutu Yan Tujuan utama adalah memapas belah pundak lawannya Sutu Yan tertawa, yang ditakuti adalah ujung pedang tajam Kini Kong San Giok menyerang cepat, menekuk sedikit perutnya Sutu Yan melepaskan diri dari ancaman pedang itu Kemudian dia berjungkir balik, dan tubuhnya sudah berada di atas udara Bebas dari kekuasaan pedang lawannya Bagai seekor alat-alat yang menerkam mangsanya, dia menukik ke bawah Pundak Kong San Giok terluka, baju di bagian itu pecah beterbangan Dikala Sutu Yan melepaskan diri dari kurungan pedang Kong San Giok Awoyang I.M. mengeluarkan pedang, maksudnya hendak menolong Kong San Giok Pedang itu ditusukan ke arah Sutu Yan Sutu Yan dapat membunuh mati Kong San Giok Tapi dia tak mau, hanya melukai pundaknya Dan berjumpalitan sekali lagi Dia menghindari diri dari serangannya Awoyang I.M. Siaan turut maju, memukul Awoyang I.M. Hanya dua gebrakan, mereka pun terpisah kembali Sutu Yan menyapu ke arah semua orang Sinar matu itu sangat tajam Kong San Giok harus menerima kekalahan Dia dikalahkan oleh Sutu Yan Dengan wajah muram dia berkata Selama belasan tahun aku berkelana di dalam rimba persilatan Belum pernah menderita kekalahan seperti apa yang hari ini ku derita Dan mungkin, bila aku kalah di bawah tangan jago ternama Kau tidak akan menyesal Yang disayangkan aku jatuh di bawah tanganmu Peletak, dengan menggunakan tenaga dalamnya Dia mematahkan pedang Memandang Sutu Yan yang sangat dibenci Dia berkata lagi Sutu Yan, walau kau melupakan kejadian ini Aku Kong San Giok tidak akan melupakannya Pada suatu hari, aku akan datang kembali Menuntut balas atas kekalahan yang telah ku derita Demikian Kong San Giok menutup perkataannya Kemudian dia memutar badan dan pergi meninggalkan tempat itu Tanpa mengucapkan selamat berpisah dengan Aoyang Ie Sutu Yan tidak melarang kepergian orang Mengingat dia ada maksud untuk meredakan situasi panas dengan segala golongan Termasuk anak buah si pedang selatan Kong San Giok Bukan maksud Sutu Yan untuk menanam bibit permusuhan Dia menempur orang untuk memberi bukti kepada orang bersangkutan Tidak boleh menghina setiap insan hidup Walau tidak mempunyai ilmu kepandayan silat Aoyang Teh tidak mempunyai ilmu silat yang lebih tinggi dari Kong San Giok Setelah Kong San Giok kalah Dia harus mengikuti jejak ahli pedang itu Memberi hormat kepada Sutu Yan Seraya berkata Kulihat ilmu kepandayanmu terlalu tinggi Aku pun bukan tandinganmu Selama tinggal sampai berjumpa di lain hari Mengajak orang-orangnya Aoyang Ie melenyapkan diri Sutu Yan bengong menyaksikan kepergian orang-orang itu Hei, Siaan menegur kawannya Apa yang sedang kau pikiranku? Mengapa melamun seperti seorang yang kehilangan Sukma? Aku sedang memikirkan mereka Berkata Sutu Yan memberi jawaban Biar saja mereka pergi Mari kita meneruskan perjalanan berkata Siaan Mereka meninggalkan lembah Hwiin Keluar dari daerah Busan suatu ketika Mete Siaan terbelalak Dia mengawasi puncak gunung ketiga Di bawah cahaya sinar bulan Purnama Di sana terlihat asap mengepul tinggi Entah apa yang telah terjadi di tempat itu Saudara Sutu, dia memberi tahu kejadian itu kepada kawannya Lihat, kenalkah kepada asap itu? Sutu Yan berpaling ke arah yang ditunjuk oleh kawannya Entahlah, dia menggelengkan kepala Pernah dengar nama Debu merah Tian Chang Ang Tin Siaan memberi keterangan Kukira inilah yang diartikan dengan debu merah itu Debu merah Tian Chang Ang Tin adalah tanda-tanda dari partai Tian Sanpei Kepada musuh mereka diberi keputusan untuk menyikirkan diri Sebelum bergeberak Bila musuh dapat menjauhkan diri sampai 10 li Maka semua dendam dibebaskan Sutu Yan sedang berpikir-pikir Apa maksud kunjungan partai Tian Sanpei? Mungkinkah berjuang merebut kitab ilmu pedang maya nada? Suatu kejadian yang sangat lucu Dia tak tahu menahu akan adanya ilmu pedang itu Tapi semua orang mengatakan bahwa ilmu pedang tersebut berada pada dirinya Mereka ingin merebut ilmu pedang yang mahadasha tersebut Yang pasti, ilmu pedang maya nada berada di dalam tangan si bida dari-dari lembahwi ini Dan ilmu pedang itu tidak diberikan kepada dirinya Dia tidak mempunyai hak untuk meminta ilmu tersebut Juga tidak ada niatan untuk mengangkanginya Mengikuti datangnya gumpalan asap merah Di sana telah berlari datang dua bayangan Mereka terdiri dari lelaki yang mempunyai ukuran badan sangat tegap dan kekar Berpakaian serba merah Memandang Sutu Yan dan Sian Mereka berkata Yang mana bernama Sutu Yan pemuda kita melambungkan gadanya Ada apa dia tidak menyangkal dari kenyataan Saudara Sutu Yan bertanya lagi Kedua orang berbaju merah meminta kepastian Betul, berkata Sutu Yan menganggukan kepalanya Ketua partai kami mengundang saudara ke tempat kami Berkata kedua orang itu Dimanakah ketua partai kalian mari ikut kami Kedua orang berbaju merah membalikan badan mereka Meninggalkan tamu yang diundang begitu saja Sutu Yan dan Sian saling pandang Sian menganggukan kepala Suatu tanda bersedia untuk menerima undangan itu Dan Sutu Yan berkata Mereka mengundang aku Kukira ada baiknya kau menunggu di sini Boleh juga Sian tidak keberatan Sutu Yan mengikuti kedua bayangan merah itu Di dalam sekejap mata Mereka telah tiba di depan sebuah gua Kedua orang berbaju merah berkata dengan hormat Ketua kami berada di dalam Silahkan saudara Sutu masuk Sutu Yan tidak gentar untuk menempuh bahaya itu Apa yang hendak dikatakan oleh ketua Tian Sanpei Dia harus mendapat penjelasan Sutu Yan masuk ke dalam gua itu Seorang tua berbaju merah menyambut kedatangannya Sikapnya sangat dingin Adam tidak bersemangat Jenggotnya orang itu cukup panjang Umurnya diduga di atas enam puluhan Menatap wajah Sutu Yan sekian lama Orang tua itu berkata Kau yang bernama Sutu Yan Pemuda kita memberikan jawaban Tidak salah Murid Chiok Bekjak bertanya lagi Si orang tua berbaju merah itu Betul Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa Orang tua itu menunjuk hidung sendiri Boampue belum tahu Bagaimanakah sebutan Chiampue yang mulia Orang tua itu mengeluarkan suara dari hidung Huh Chiok Bekjak belum pernah menyebut namaku Chiok Bekjak termasuk orang biasa Sebagai seorang manusia tentu mempunyai kealpaan Atau sesuatu yang dilupakan Tidak menyebutnya nama orang tua ini Bukan berarti memandang rendah Terlalu banyak orang yang terkenal Tidak mungkin menceritakan ciri-ciri semua orang itu Sutu Yan menganggukan kepalanya Orang tua berbaju merah itu berkata lagi Aku adalah ketua partai Cian Sanpe Pedang Berapi Suh In Seng Ternyata Suh In Seng Chiampue Boampue Suh Tu Yan menyatakan hormat Suh Tu Yan merangkapkan kedua tangannya Orang yang berada di depan dirinya adalah Seorang ahli pedang golongan tua Dia wajib menaruh hormat Dimana kini gurumu itu ketua partai Cian Sanpe Suh In Seng mengajukan pertanyaan Beliau sudah tiada? Berkata Suh Tu Yan Hei Chiok Bekjak dikeroyok orang Suh In Seng terkejut Tidak Mana mungkin dia mati Suh In Seng tidak percaya Bila orang yang seperti gurumu itu sudah mati lebih dahulu Orang-orang yang sebangsaku ini sudah menjadi tulang berulang Hanya kerangka-kerangka tengkorak saja Suh Tu Yan memberi penjelasan Suhu telah melakukan suatu pemindahan tenaga Menyalurkan semua tenaga dan kekuatannya yang ada ke dalam tubuhku Ketua Cian Sanpe Suh In Seng tertawa Tiba-tiba ia berjumpalitan memukul ke kanan dan ke kiri Beruntung sampai delapan belas kali Dia bersilat seorang diri Keadaan di dalam gua itu menjadi panas semakin panas Sehingga menyesak jalan pernapasan orang Suh Tu Yan terdorong Mundur Begitu keras kekuatan yang tidak terlihat itu Hampir-hampir dia jatuh jungkir balik Suh Tu Yan mengerahkan tenaga dalamnya Untuk menahan hawa panas di dalam gua Dia sedang mendapat ujian dari orang tua itu Suh In Seng selesai bersilat dengan tangan kosong Dia menarik diri dan berkata Bagus Dari pinggangnya Dia mengeluarkan pedang Kini giliran pedang Dia berkata Segera mengirim satu tusukan Untuk menghindari diri dari tusukan pedang itu Suh Tu Yan mundur ke belakang Sepasang tangannya dimiringkan ke samping Inilah tipu terbaik dari Sin Mo Cap Patsa Atau Iblis Sakti bersilat yang bernama Sin Mo Chiok Po Atau berarti Iblis Sakti mengejar gelombang Keistimewaan dari tipu Sin Mo Chiok Po Atau Iblis Sakti mengejar gelombang adalah Telapak tangan yang bergetar Terjadi bayangan-bayangan yang tidak menetap Seolah-olah ilmu biasa Tapi mengandung perubahan istimewa Dimisalkan musuh tidak tahu diri Dan masih berani menyerang masuk ke dalam posisi pertahanannya Tipu Sin Mo Chiok Po Dapat diubah menjadi tipu Sin Mo Leikut Atau Iblis Sakti membanting tulang Ketua Partai Chian San Pei Suh In Seng Dapat mengenal keistimewaan Sin Mo Chiok Po Dia belum mempunyai ker-ker yang terbagus Untuk memusnahkannya Jalan satu-satunya adalah Menarik pulang pedang yang diangsurkan ke depan Dengan demikian seolah-olah Dia menarik diri dari inisiatif penyerangan Sutuyan membuang ilmu pelajaran gurunya Tangan yang direntangkan berkepal cepat Dan menegakkan jari-jarinya Itulah tipu 13 jari menguasai alat paipa Salah satu dari 10 macam ilmu silat Dari zaman purbakala Suh In Seng terkejut Tidak diduga sama sekali Bahwa dia dapat menyaksikan ilmu kepandayan Yang sudah lenyap dari permukaan bumi Pedangnya mengancam jari-jari lihai Sutuyan Sutuyan tidak membiarkan jarinya dipapas pedang Dia pun menarik pulang serangan tadi Berganti siasat Kali ini dia menggunakan tipu Tian Monie Hun Chow Yang berarti cengkeraman iblis dari langit Juga salah satu dari 10 macam ilmu silat terpendam di zaman purbakala Suh In Seng telah memutar pedang Seolah-olah belaing-belaing cepatnya Membuat suatu payung bayangan Tanpa takut mendapat serangan Dia maju merangsak suh Tuan Si pemuda betul-betul menemukan tandingan Beberapa macam ilmu silat telah dikeluarkan Belum berhasil menekan kakek tua itu Dengan ilmu Itebok Chin Hie yang melindungi diri Dia bersilat cepat Sebentar mengeluarkan tipu Tian Monie Hun Chow Sebentar dengan ilmu Xin Mokiu Sek Sebentar dengan ilmu Pai Pisa Chiyu Aneka macam ilmu gabungan itu memberikan pelayanan yang hebat dan dasyat Masing-masing mempunyai gerakan yang cepat Masing-masing hendak mengalahkan lawannya Di dalam sekejap mata Mereka telah bergerak hampir 500 jurus Suh In Seng tidak ada hasrat untuk menghabiskan jiwa suh Tuan Manakala si pemuda terdesak Dia mengundurkan serangannya Memberi kesempatan untuk suh Tuan memperbaiki posisinya Maka pertempuran itu berlangsung lama Tentu saja Untuk mengalahkan suh Tuan yang kurang pengalaman Suh In Seng dapat menggunakan tipu Tapi dia tidak mau maksud tujuannya hanya menguji pemuda itu Kini, dia sudah puas mengadakan ujian Tiba-tiba mengundurkan diri Menarik pulang semua serangan dan berkata keras Hi, kau tidak hanya berguru kepada Chiyok Pek Jak seorang, bukan? Su Tuan memuji kepintaran dan ketajaman mati orang tua ini Apa yang harus dikatakan olehnya? Terdengar suara Suh In Seng yang mengoceh panjang Chiyok Pek Jak pernah menanam sedikit budi, sedikit banyak Aku kenal kepada tipu pelajaran silatnya Aku hendak membuktikan dugaan di ugaanku Dan kau benar murid Tuan penolongku itu Sekian lama aku menyelidiki guru mulainya Aku gagal, tidak berhasil menyelami gerakan-gerakan silat yang sangat lihai Kau sangat beruntung mendapat didikan luar biasa Sayang terlalu acak-acakan, kurang sempurna Belum dapat menggabungkan semua pelajaran-pelajaran yang ada pada dirimu Bila tidak, dengan kepandayan-kepandayan tersebut Kau dapat merajai rimba persilatan Aku percaya, Chiyok Pek Jak telah memindahkan semua kekuatan dan tenaganya Tapi dia mempunyai kekuatan yang berada di atas orang Kukira tidak akan mati Dengan alasan apa kau mengatakan sudah tiada? Katakan terus terang Aku adalah kawan dari gurumu Bukan musuh Kukira dia mendapat budi dari keluarga kakakmu Maka mengerahkan semua tenaga Dan kekuatannya untuk menciptakan seorang pemuda mandraguna Karena itulah, tentunya dia kehabisan tenaga Tidak mempunyai kekuatan lagi Kukira dia tidak mau menampilkan diri lagi Mungkin mengganti nama Mungkin pula mengasingkan diri di dalam hutan belantara Atau di suatu pegunungan yang tersembunyi Dia tidak mau diganggu Maka memberi perintah kepadamu untuk tidak menyebut dirinya Bukan? Orang yang tidak mempunyai ilmu kepandayan tidak bedanya dengan orang mati Tidak salah untuk menyebutnya tiada Berkata Su Tuan tertawa Su In Sieng menganggukan kepala Dugaanku tidak salah Dia berkata Di kemudian hari Bila menjumpai gurumu Katakan kepadanya Bahwa aku Su In Seng tidak melupakan budimu Setiap saat dan setiap waktu Aku bersedia menyumbangkan tenaga Atas nama Su Hu Sebelumnya Bu Ampue mengucapkan banyak terima kasih Aku belum dapat menduga Berkata lagi Su In Seng Siapakah orang lainnya yang memberikan ilmu-ilmu pelajaran tadi kepadamu Su Tuan ragu-ragu untuk memberi keterangan Dia tertawa beberapa saat Dan apa boleh buat Akhirnya ia membuka mulutnya juga Guru kedua bukan tokoh rimba persilatan Secara tidak terduga Beliau menemukan pelajaran-pelajaran ilmu silat dari zaman purbakala Setelah menurunkan ilmu-ilmu itu Beliau pun meninggal dunia Mengetahui bahwa pemuda itu tidak ada maksud untuk menyebut nama guru lainnya Su In Seng tidak menaksa Aku tidak mempunyai kesempatan untuk membalas budi gurumu Hari ini aku bertemu denganmu Kukira sangat berguna untuk mengajarimu ilmu Cian San Kiam Hoat Ilmu pedang Cian San Pei yang bernama Cian San Kiam Hoat Bersediakah kau menerima pelajaran ini? Su Tuan tertawa dengan halus dia menolak Bu Ampue belum pernah melakukan sesuatu untuk kepentingan Cian San Pei Bu Ampue kira tidak berhak untuk menerima pemberian yang maha besar itu Terima kasih Su In Seng tertawa berkakakan Katanya, seorang pemuda yang mempunyai ambekan besar Bagus Bagus Tapi kau belum tahu Betapa pentingnya ilmu pedang ini bagimu Aku tidak akan mengikat kau dengan suatu perjanjian Juga tidak memaksa kau menjadi muridku Jangan kuartikan dengan pemberian Hanyalah semacam demontrasi ilmu silat Baik-baik kau perhatikan gerakanku Aku mainkan tiga kali Berapa banyak kau dapat tangkap dari permainan ini Terserah dari kepintaran otakmu Nah, perhatikanlah baik-baik Tanpa ambil peduli dengan orang yang hendak diberi ilmu pelajaran Seng Ketua Partai Chian Sanpei Su In Seng bersilat dengan pedang Itulah ilmu pedang Chian Sanpei Kiam Hoat yang ternama Su Tuan adalah cucu dari Su Tuan Pekeng yang sangat mahir di dalam ilmu pedang Sangat disayangkan ahli-ahli pedang itu tidak mempunyai kesempatan untuk menurunkan keahliannya kepada Seng Cucu Maka Su Tuan jarang menggunakan pedang Dia lebih mahir menggunakan sepasang telapak tangan Pelajaran-pelajaran yang didapat dari Chiok Tok Chiak Dan pelajaran-pelajaran dari beberapa macam ilmu silat zaman purbakala Yang mengutamakan kelincahan jari-jari dan telapak tangan Bila mana Su Tuan menghadapi seorang penantang dengan tangan kosong Itu bukan berarti dia memandang rendah kepada lawan Melainkan menggunakan kemahirannya di dalam telapak tangan Untuk mengalahkan musuh Sampai di sini, kita maklum Mengapa Su Tuan mengalahkan pendekar pedang Kidal Tonghang Chiebun dan pendekar pedang selatan Kong San Giok tanpa menggunakan pedang Dia lebih mahir menggunakan sepasang tangannya ILMU pedang sangat penting Mengingat di masa itu, semua orang mengutamakan gerakan-gerakan silat dibilang senjata tajam yang enteng dan ringan itu Ketua partai Cian Sanpei Su In Seng telah bersilat khas di masa itu, maksudnya agar Su Tuan memperhatikan ilmu pedang Cian San Kiam Hoat Selesai satu seri yeh, Su In Seng mengulang kembali Lebih lambat dan lebih perlahan Su Tuan memperhatikan ilmu pedang Cian San Kiam Hoat yang dimainkan oleh ketua partai Cian Sanpei Su In Seng memainkan ilmu pedang partainya untuk ketiga kali, dengan kepintaran yang Su Tuan miliki, cukup panjang waktu Waktu untuk memperhatikan ilmu pedang yang didemontrasikan di depannya Selesai bersilat Cian Seng tertawa berkakakan, tubuhnya melayang keluar gua, menyelipkan pedang, dan meninggalkan pemuda itu Masih terdengar suara yang ditinggalkan oleh ketua partai itu, demikian bunyinya Kau bukan anak murid Cian Sanpei, kau bebas bekerja untuk siapapun juga Selamat bertemu di lain waktu Tubuhnya lenyap tanpa bekas Su Tuan termenung memikirkan kejadian aneh yang dialami olehnya Bayangan-bayangan ilmu pedang Cian Sanpei Yang mempunyai ciri-ciri tertentu masih mengarungi benak pikirannya Dia mengeluarkan pedang lehang mengikuti bayangan-bayangan ilmu pedang tersebut Pemuda kita bersilat Hebat! Permainan Su Tuan tidak kalah dengan apa yang telah dipertontonkan oleh Su In Seng Hanya kecepatan yang belum dapat memadai kecepatan ketua partai itu Su Tuan menutup akhir pelajaran Cian San Kiam Hoat Dia teringat kepada Sian yang masih menunggu dirinya Mereka wajib segera ke lembah Cui Goat Kok Di sana Cian Wee masih menderita Meninggalkan Gua Su In Seng Haripun telah menjadi pagi Su Tuan tidak berhasil menemukan jejak Cian Entah kemana perginya manusia pendek itu Dia melakukan perjalanan seorang diri Tugasnya untuk menyerahkan pedang kepada I E Hon Eng telah selesai Sebagai hadiah dia mendapatkan pedang lehang Su Tuan belum dapat menerka Apakah maksud kombinasi di dalam pertukaran kedua pedang ini Dia boleh puas Karena dapat menyerahkan pedang ke tempat tujuan Su Tuan sudah kecantol asmara Adanya Cian Wee yang besar cemburu itu akan mengikat dirinya Cian Wee telah dibawa oleh Cukar Hong Kini dia menuju ke arah lembah Cui Goat Kok Satu bayangan kuning melesat Itulah padri mangkuk mas dari gunung Goutai San Kim Poon Cheng Apa maksud tujuan Kim Poon Cheng berlari seperti itu? Seolah-olah sedang melakukan suatu tugas penting Dia tidak melihat akan kehadirannya su tujuan Su tujuan bukanlah seorang pemuda yang gemar bertempur musuh Tidak mengganggu dirinya Dia pun tidak pernah mengganggu orang Dibiarkan saja Kim Poon Cheng berlalu Wee Sio dari Goutai San telah berangkat pergi Su tujuan melanjutkan perjalanan Menuju ke arah lembah Cui Goat Kok Kadangkala nasib suka mengganggu usaha manusia Su tujuan tidak mempunyai maksud untuk mencari urusan Tapi urusan yang selalu mendatangi dirinya Lagi-lagi ada dua Huo Sio yang melintangi jalan Setelah menyebut nama Buddha Kedua Huo Sio itu berkata Su tujuan yang datang Su tujuan menghentikan langkahnya Menatap kedua Huo Sio itu Mereka mengenakan pakaian warna kelabu Pelipisnya cekung ke dalam Suatu tanda berkepandayan ilmu silat Betul, dia membenarkan pertanyaan mereka Huo Sio yang di kanan memperkenalkan diri Pin Cheng Hian Hoat dari Siao Lim Si Ye Dan menunjuk kawannya Dia berkata Su heng Pin Cheng yang bernama Hian Goan Kami berdua mendapat tugas Untuk mengundang su tujuan Huo Sio Siao Lim Pai yang mengadakan gangguan Su tujuan maklum akan permusuhan gurunya Dengan partai tersebut Pernah juga Sang Guru bercerita Suatu ketika guru itu Menerjang gereja Siao Lim Si Ye Dan membunuh beberapa jago dari partai Yang bersangkutan Bibit permusuhan Ciok Bokjak dengan pihak Siao Lim Pai jatuh ke atas dua pundak su tujuan Su tujuan berkata Siao Lim Pai mengundang Suatu keberuntungan bagi su tujuan Sayang jika menolak undangan ini Apa mau urusan sangat penting Bolehkah kalian memberitahu Bahwa aku ingin meninggalkan kunjungan itu? Hian Hoat dan Hian Goan berkata Ketua partai telah memberi tugas kepada kami berdua Untuk mengundang su tujuan Kami kira tanggung jawab ini terlalu berat Maksud kedua taisu su tujuan Memandang kedua huasyu itu Kami harapkan kedatangan si cujuan Di atas gunung Berkata Hian Goan Bukan hari ini berkata su tujuan Tung, tung, dua huasyu itu Mementingkan kedua tongkat mereka Itulah suara tanda bahwa Pertempuran tidak dapat dihindari Seret Su tujuan mengeluarkan pedang lehong Si cu tidak mau ikut Bagaimana kami harus memberikan Pertanggung jawaban kami Bertanya Hian Hoat Su tujuan berkata beringas Aku akan ikut ke gereja Siaulim Siyie Mana kala kalian dapat mengalahkan aku Baik, terpaksa kami harus menggunakan kekerasan Berkata Hian Goan yang mulai mengayun tongkatnya Gerakan mana diikuti oleh Hian Hoat Dari kiri dan kanan Kedua huasyu ini memberikan suatu tekanan kekuatan atas diri su tujuan Sebab musahap dari bentroknya Cuk Pek, Jak dan Siaulim P Dikarenakan adanya persamaan ilmu silat Sedikit banyak su tujuan mempunyai penilaian tertentu Atas gerakan Siaulim P Ker penyerangan Hian Hoat dan Hian Goan Adalah ker-ker yang biasa digunakan oleh anak murid Siaulim P Su tujuan menunggu sampai kedua gerakan huasyu itu Bekerja sampai setengah jalan Dan dengan suatu kecepatan kilat Dengan tipu Gimliong Nuhau atau menangkap naga mencekal harimau Menggunakan tangan dan pedang Mendahului gerakan lawan Tipu Gimliong Nuhau juga termasuk salah satu tipu pelajaran Siaulim P Sengaja su tujuan menggunakan ilmu tadi Maksudnya memberitahu kepada kedua huasyu itu Bahwa dia pun telah mewarisi kepandaian Ciyok Pek Jiak Masih mahir menggunakan tipu-tipu silat Siaulim P Ada baiknya tidak meneruskan pertempuran itu Hian Hoat dan Hian Goan mendapat tugas khusus untuk mengundang su tujuan Perintah Siaulim P ini harus ditaati Mereka telah berhasil menemukan orang yang bersangkutan Tentu saja harus memujuknya untuk turut serta Yang mengganggu usaha adalah kebandelan pemuda itu Su tujuan menolak undangan Maka terjadi pertempuran Su tujuan memainkan tipu silat Gimliong Nuhau Kera yang terbaik untuk menghadapi gerakan ini adalah Permainan capet Lohonkun atau 18 jurus pukulan Hian Goan dua saudara menggunakan tipu itu untuk menghadapi su tujuan Hian Hoat dan Hian Goan menggencar su tujuan di tengah-tengah Dari kiri dan kanan Mereka menyerang bergantian Su tujuan memutar badan Bayangannya menerjang ke arah Hian Hoat Maka pedang mengikuti musuh itu Walau demikian, pukulan tangannya tidak meninggalkan Hian Goan Berbareng menyerang dua orang Hian Hoat lari menghindari tusukan pedang tajam Celaka lagi Hian Goan Ia mendapat tekan yang lebih erat Menyingkirnya Hian Hoat dari serangan su tujuan berarti menambah beban baginya Su tujuan lebih mahir menggunakan sepasang telapak tangannya Dia berhasil menjauhkan Hian Hoat Tangannya mengibrik Dengan jurus kui ong huisan Dia mencengkeram pundak huasyu itu Disentil sedikit Melemparkan tubuhnya Hian Hoat merasa ditipu mentah-mentah Tongkatnya diayun datang Mengeperuk ke arah kepala su tujuan Su tujuan sudah berhasil menyingkirkan Hian Goan Datangnya serangan tongkat sudah berada di dalam perhitungan Dia kembalikan tangan Dengan tipusin modakia atau iblis sakti menarik kereta Dia menangkap tongkat Membiarkan senjata dan tubuh si pemiliknya melewati di atas kepala Terbang ke depan Dua huasyu siau limbe telah dijatuhkan oleh jago kita Masih ada minat untuk meneruskan pertandingan su tujuan Menantang kedua pecundangnya Hian Hoat dan Hian Goan tidak mengalami cedera Hanya di dalam beberapa gebrakan saja Mereka telah disisihkan oleh anak muda itu Tentu tidak berani memaksanya lagi Kami berdua tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa si cu turut kepada kami Sampai di sini saja pertemuan kita Jangan lupa Bila ada waktu Kedatangan si cu di gereja siau limbe masih sangat diharapkan Demikian kedua huasyu itu berkata Aku tahu Berkata su tujuan Hian Hoat dan Hian Goan merangkapkan kedua tangannya Mereka memberi hormat dan meninggalkan su tujuan Su tujuan mengeluarkan napas lega Bukan satu dua orang saja yang mengganggu perjalanan itu Hian Hoat dan Hian Goan hanya dua di antaranya Kecuali mereka Entah masih berapa banyak lagi orang-orang yang ingin menempur dirinya? Mengingat keadaan itu Dia khawatir atas keselamatan Chin Wee Gadis itu masih berada di dalam lembah Cui Goat Kok Su tujuan meneruskan usahanya Kini dia berada di bawah kaki sebuah puncak gunung Maksudnya hendak melintasi puncak itu Jauh di atas Terlihat satu bayangan orang berdiri tegak tidak bergerak Su tujuan memperlambat langkahnya Ker-ker orang itu adalah kerucu kat hang beserta orang-orangnya Hendak menipu dan memancing dia masuk perangkap Tidak, orang di atas puncak pun telah melihat datangnya pemuda kita Bayangan itu bergerak, melayang turun, menghampirinya Kini terlihat semakin jelas, itulah bayangan seorang gadis cantik Tubuhnya sangat langsing, siapa lagi bila bukan pendekar pedang emas Jie Ceng Peng Jie Ceng Peng menghampiri su tujuan Hati si pemuda bergoncang keras, memberi hormat kepada gadis tersebut Dia berkata, Nona Jie, baik-baik sajalah kesehatanmu Terima kasih, berkata si gadis, kesehatanku cukup baik Kesehatanmulah yang mungkin akan terganggu Mari kau ikut aku Eh, apa artinya kata-katamu tadi su tujuan tidak mengerti Lekas kau turut aku, berkata Jie Ceng Peng, kau telah berada Di dalam kurungan orang-orang ayahku Ayah Nona su tujuan membelalakan mata Bagaimanakah gelar sebutan ayah Nona yang mulia? Pernah dengar nama Ie Hon Liu? A-a-a, su tujuan terkejut Ie Hon Liu adalah musuh nomor satu dari Chiok Tok Chiak Di sini dia telah berhadapan dengan putri musuh guru itu Tidak percaya berkata lagi Jie Ceng Peng Timbul sifat kejantanan su tujuan Maksud baik Jie Ceng Peng tidak bisa dikabulkan Dan mungkinkah dia takut kepada keroyokan orang-orang itu? Tentu tidak Dengan sikapnya yang kaku, dia berkata Atas kebaikan hati Nona, dengan ini Aku su tujuan mengucapkan beribu-ibu terima kasih Alis lentik Jie Ceng Peng terungkit kemudian menurun kembali Dia sangat sedih Kau suaranya terputus Aku hendak melanjutkan perjalanan Berkata su tujuan Selamat tinggal Tubuh si pemuda melesat ke puncak gunung Jie Ceng Peng berteriak Tunggu dulu Tanda petik Su tujuan menghentikan gerakannya Menoleh ke belakang Menunggu kata-kata penjelasan si gadis dari golongan Tian Le Meloset Jie Ceng Peng berkata Kemana kau hendak pergi? Lembah cui guat kok Berkata su tujuan singkat Tidak menyertai keterangan lainnya Hendak menolong cinduie Kau Kau bagaimana tahu su tujuan terkejut? Mengapa tidak tahu jie ceng peng tertawa-tawar? Cinduie telah dibawa oleh cu karhong Kau telah mendapat kemajuan di biang ilmu pedang Anggapanmu sudah bisa menguasai dunia Hendak menjadi seorang raja asilat Kau belum kenal keadaan lembah cui guat kok Hendak mengantarkan jiwa ke tempat itu Semakin lama Metu su tujuan semakin besar Ternyata gadis dari golongan Tian Le Meloset ini telah mengikuti geraknya Seolah-olah bayangan saja tidak satupun kejadian yang luput dari pemeriksaannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!